Q&A time! Rekomendasi kain untuk pembuatan tote bag dong kak? Oke, yuk kita bahas satu-satu! Yang pertama ada kain belacu Kain belacu ini memiliki permukaannya agak kasar dan tipis Tapi gak kaku ya Banyak orang itu milih jenis kain ini Karena harganya itu yang jauh lebih murah Dan ini yang paling umum digunakan untuk bikin tote bag, pouch, atau untuk souvenir Nah yang kedua ada kain kanvas Kain kanvas memiliki ukuran yang sedikit kasar Dan karakteristiknya itu tebal, kuat, dan agak kaku Tapi ini cukup awet dan bagus untuk penggunaan sehari-hari Nah sesuai dengan kualitasnya nih Harga kain kanvas ini memang jauh lebih mahal dari kain belacu Yang ketiga ada kain baby kanvas Baby kanvas ini lebih tebal dibandingkan kain belacu Tetapi tidak setebal kain kanvas lainnya Kelebihannya nih kain ini itu tidak terlalu kaku dan lebih halus Di website bahankain.com ada berbagai macam kain berkualitas Untuk keperluan membuat tote bag Mulai dari kain greg, petihan, maupun yang bermotif Yuk langsung di check out